Kapan pertama kali bunda dari bunda? Waktu pertama bunda ke dokter dan bunda denger niut jantung kamu dalam perut bunda. Terus kamu bunda bawa kemanapun bunda pergi selama sembilan bulan. Sampai akhirnya bunda harus ngerasain sakit dan mules yang luar biasa. Tapi bunda kuat karena anak bunda kan segera lahir. Kamu adalah pelengkap kebahagiaan bunda. Bunda sayang kamu. Bunda, kapan pertama kali bunda perlu kakak? Pertama kali bunda perlu kakak itu waktu kakak lahir. Ternyata ngelahirin kamu itu gak gampang loh kak. Bunda sakit selama dua hari. Perut bunda sakit, banget mules, banget. Untung ada ayah yang nemenin bunda. Yang selalu ngasih semangat buat bunda. Nah, waktu itu bunda cuma bisa pasrah dan cuma bisa berdoa sama Allah. Alhamdulillah kamu lahir sehat, kamu lahir cantik. Bunda sayang banget sama kamu. Dan disitulah bunda pertama kali perlu kakak. Nah, masih inget gak? Pertama kali Asmi saya mau ngomong. Hmm, waktu itu Asmi panggil mama. Eh, tapi kok mama? Bunda kan pengen Asmi panggil bunda. Jadi, bunda ajarin Asmi ngomong bunda. Setiap hari bunda ajarin Asmi, dia ngomong bunda. Ya, terus bud? Hmm, waktu itu bunda lagi cuci piring. Asmi lagi main sama nenek di halaman. Terus Asmi panggil bunda. Bunda kaget. Siapa yang panggil bunda ya? Sampai bunda tinggalin cucian, bunda keluar. Tau-tau Asmi panggil. Bunda, ini unga buat nda. Bunda kaget. Bunda terharu banget Asmi bisa ngomong. Bunda seneng banget Asmi bisa ngomong. Enak bunda pinter ya. Bunda, bunda. Kapan pertama kali bangga sama aku? Bunda mah selalu bangga sama kakak. Salah satunya, waktu kakak berani tampil dengan orang banyak. Tanpa harus bunda dan ayah suruh, kakak langsung naik ke atas panggung. Kakak nyanyi, kakak joget. Bunda bangga sekali. Waktu orang-orang teriak, panggil nama kakak. Bunda terharu banget sayang. Pokoknya, apapun yang kakak lakukan, bunda selalu bangga sama kakak. Sampaiラ now-orang. Sampai lah. Terima kasih telah menonton